Seperti yang Pak Taufi dikatakan, saya ini pertama kali bagi saya untuk berkorban di dalam dua bahasa, saudara sekalian. Kalau berkorban di dalam satu bahasa kadang-kadang lebih gampang. Berkorban di dalam bahasa memang saya takut. Pemikiran saya terbentuk. Kalau sampai tidak anu, saya minta maaf. Saudara kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat kita akan membaca dari ayat yang ke sembilan belas sampai ayat yang ke dua puluh. Dari Matius pasal yang keempat ayat yang ke sembilan belas dan ayat yang ke dua puluh. Firman Tuhan terbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjalan manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Matthew chapter 4, 19 dan 20 berkata, Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. Kita melihat di sini, Tuhan Yesus memberikan suatu panggilan. Dan juga kita melihat di sini, murid-murid memberikan suatu jawaban. In this Bible verses, we see that Jesus called people. And also we see that the people responds to his calling. Di dalam jawaban daripada murid-murid, kita melihat pertama-tama murid-murid sungguh-sungguh meresponi. Apa yang Tuhan Yesus panggilkan? Tuhan Yesus juga melihat bahwa jawaban ini merupakan suatu respons kemurahan Allah. Kita meresponi akan kemurahan Allah. Dan yang ketiga, kita melihat suatu respons akan pimpinan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. In this response to God's calling, this is a response to his mercy, this is a response to his guidance. He want to guide us, he want to show his mercy to us, and he call us into his mercy. Why is it that he call us into his mercy? In Matthew chapter 9, verse 9, mari kita melihat Matthew pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Matthew chapter 9, verse 9. Matthew pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Kita melihat di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil seorang yang bernama Matius. Dan di dalam Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Matius adalah pengumur jukai. The Bible tells us that Matthew is a tax collector. And in Jesus' time, people don't like tax collector. They try to run away from tax collector. Pada zaman Yesus, orang-orang tidak suka dengan pengumur jukai. Hari ini kalau kita membayar pajak, suka. Hari ini banyak sekali masalah ya, kalau kita membayar pajak. Stressful ya saudara sekalian ya, banyak kesulitan kalau kita membayar pajak. Nah, setelah kita tidak senang membayar pajak. Manusia tidak senang ya, karena terlalu banyak hal, terlalu banyak kesulitan. Saudara pada waktu itu bukan hanya membayar pajak merupakan kesulitan. Tetapi membuat pajaknya yang selalu memberikan banyak kesulitan kepada masyarakat pada zaman itu. We don't like paying tax. And tax time is not really a good time for people. No people enjoy counting and paying the tax. Not because we don't like paying tax. But just because paying tax is very complicated stuff. That we need to learn and also we need to try to solve. But in Jesus' time, not only paying tax is some problem for the people. But the tax collector itself is the people that people don't like. No one like tax collector. Because tax collector work for the Romans government. And they try to oppress Israel. So Israel people don't really like tax collector. But Jesus, he never see who you are. He just want to call you. Saudara sekalian, kita melihat walaupun orang-orang tidak suka dengan pemucukai. Tapi Tuhan Yesus tetap memakir kita. Siapa kita, saudara sekalian? Kita tidak lebih baik daripada tax collector. Kita tidak lebih baik daripada pemucukai seperti Matius. Kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Betul nggak? Apakah kita merasa kita layak untuk menyebabkan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan, kemalaimu Tuhan? Saya sendiri merasa, kalau mengandalkan diri saya sendiri, saya sungguh-sungguh tidak layak untuk mencari pengikut Kristus. Terlalu banyak hal di dalam hidupku yang tidak memungkinkan saya untuk menjadi pengikut Kristus. Terlalu banyak hal di dalam hidup kita. Kita akan menjadi pengikut Kristus. Kita akan menjadi pengikut Kristus. Tapi dalam kemurahan Tuhan, dia masih mengucapkan kita untuk menjadi pengikutnya. Jadi, ketika kita berkata, kita ingin menjawab ke panggilan Tuhan. Kita akan menjawab ke panggilan Tuhan. Jadi sudah-sudah sekalian pada waktu kita berkata bahwa kita merespon akan panggilan Tuhan. Sebenarnya kita merespon akan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya kita akan melihat sebagai seorang yang mau mengikut Tuhan, apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-26. Dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-26. Dan kita ambil yang bersama-sama Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimana aku berada, disitu pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. In John 12, 26, Jesus said, Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My father will honor the one who serves me. My father will honor the one who serves me. Apakah kita mau menjadi seorang, seperti dikatakan disini, seorang yang dihormati oleh Bapak di surga. Di sini dikatakan, bagaimanakah seorang dapat dikatakan sebagai seorang yang dihormati oleh Bapak di surga. Di sini dikatakan, yaitu orang yang mau melayani Tuhan. Tuhan menghormati hamba-hambanya yang mau melayani Tuhan. Tuhan menghormati hamba-hambanya yang menghormati dia. But before we serve him, the Bible also call us that we need to become a follower of Jesus. If we don't follow him, we cannot serve him. If we do not serve him, we cannot be the one who honored by the father in heaven. Kalau kita mau menjadi seorang yang sungguh-sungguh dihormati oleh Bapak di surga. Kita harus melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan, dikatakan disini, kita juga harus menjadi seorang yang mengikut Yesus. Jadi langkah pertama untuk mencapai kepada titik di mana kita akan dihormati oleh Tuhan adalah dimulai dengan satu niat, satu keinginan untuk mengikut Tuhan. The first step to go to the point that you want to be honored by the Lord is follow him. You want to follow him. But the Bible said that everyone who follow Jesus will also be with Jesus all the time. The Bible di dalam Alkitab ini mengatakan siapa yang mengikut Tuhan harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Pengikut Tuhan harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ kita juga harus berada. Sini ada tempat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah kita mau menghadirkan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah kita mau menghadirkan Yesus di dalam setiap perkataan kita? Di dalam setiap pikiran kita? Di dalam setiap tingkah langkah kita? Apakah Yesus senang pada waktu kita berbicara? Apakah Yesus senang pada waktu kita berfikir? Apakah Yesus senang pada waktu kita melakukan sesuatu terhadap orang lain? Apa yang kamu ditanya? Yang kamu tanya? Apa yang kamu amat? Doa orang lain? Apakah kita berpada untuk menghadiri kepentingan kita? All the time. All the time. In all our speech. In all our deeds. In every time. We want him to be present. In front of us. Do everything in front of him. Pada waktu satu masa yang lalu Kita selalu mengingat satu istilah Yang selalu orang berkata WWJD What would Jesus do? Remember this word? What would Jesus do? Dalam kita menghadapi suatu masalah Dalam kita berada di persimpangan jalan Kadang-kadang kita Mau melakukannya Sesuai dengan keinginan diri sendiri Tetapi apakah kita sungguh-sungguh bertanya Apakah ini kemauan Yesus? Hari ini kita menghadapi tantangan Tantangan moral Tantangan finansial Kita melihat di dalam kehidupan-kehidupan di Amerika Tantangan-tantangan semakin kelihatan Lalu bagaimana kita menghadapi semua tantangan ini? Kita menghadirkan Yesus Di dalam setiap aspek kehidupan kita Kita mau bersama-sama dengan dia Untuk menghadapinya Kemudian saudara sekalian Di dalam ayat yang lain dikatakan Barang siapa mau mengikut Yesus Dia harus juga Belajar Daripada teladan Yang Tuhan Yesus Berikan kepada kita Kita harus belajar Daripada teladan Tuhan Yesus Kalau kita mau mengikut Yesus As a follower of Jesus We want to also follow His examples Jesus laid a lot of example For us to follow And we want to be his follower We want also to learn from him How to live a holy life How to serve The Father in heaven Sebagai pengikut-pengikut Yesus Kita juga mau belajar Bagaimana Mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kita melihat Tuhan Yesus Pada waktu menghadapi tantangan Pada waktu menghadapi kesulitan Dia menghadapinya dengan doa Dia menenada di hadapan Bapak Sebenarnya sekalian Satu hal yang terjadi Pada waktu Tuhan Yesus Berada di taman kesemani Dia berdoa Bapak Kalau boleh Biarlah cawan ini Lalu daripada Hari ini kita akan memperingati Perjawab kudus Sebenarnya kita ingat Pada waktu Tuhan Yesus Berada di taman kesemani Kita mengatakan Bahwa darah Apa namanya Keringatnya menetes Seperti darah Seperti darah menetes Itu adalah suatu pergumulan Daripada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Dalam doanya Dia berkata Bapak Jikalau boleh Biarlah cawan ini Lalu daripada aku Tetapi Bukan menurut maksudku Melainkan menurut maksud Bapak isegar Saudara Kadang-kadang kita juga Berdoa Bapak Kalau boleh Cawan ini Lalu daripada aku Tetapi kita berhenti Di situ Kita tidak Meneruskan Dan berkata Tetapi bukan Menurut kehendakku Kadang-kadang kita Memaksa Kehendak kita Dilakukan Sehingga kita Tidak mengalami Berkat dan Anugerah Yang sebenarnya Tuhan telah setiakan Bagi kita Terima kasih Terima kasih So that we In many times Did not experience The blessing That God has provided For us The wonders of his work Did not really Happen in our life Just because We ask God To do our will And not his will Dalam situasi-situasi Yang sulit Dalam pelayanan-pelayanan Yang sulit Kadang-kadang Kita meminta Tuhan Mengikuti Keinginan kita Bukan Keinginan dia Sehingga Kadang-kadang kita melihat Ada orang Kristen Di dalam pelayanan Dia mengalami Suka cita yang Luar biasa Walaupun banyak Penderitaan Tapi ada orang Kristen Melayani Tuhan Dengan penuh Kesulitan Penuh Tantangan Dan tidak mempunyai semangat Bahkan Kadang-kadang kita Mendengar istilah Burn out Patah semangat Di dalam melayani Tuhan Mengapa? Karena di dalam Menghadapi tantangan Kita tidak Meneruskan Doa Tuhan Yesus Yang berkata Bukan kehendakku yang jadi Kehendakmula Yang jadi Saudara-saudaraku Yang berkasih Tuhan mengizinkan kita Mengalami kesulitan Di dalam pelayanan Tetapi Tuhan juga Menyediakan berkat Dibarik daripada Kesulitan Kalau kita tidak Mengatasi kesulitan Di dalam pelayanan Kita tidak akan Mengalami berkat Yang disediakan Setelah Mengalami Kesulitan itu Mengalami kesulitan Mengalami kesulitan Dan kita juga bisa Mengalami kesulitan Yang Tuhan Mengalami kesulitan Sudara-saudara Di dalam Amsal Fasal yang kesepuluh Ayat yang ke-22 Coba kita melihat Amsal Fasal yang kesepuluh Ayat yang ke-22 Merupakan janji Daripada Allah Kepada kita Sebagai pengikut Tuhan Berkat Tuhan lah Yang menjadikan kaya Susah bayar Tidak akan Menambakinya Berkat Allah Yang membuat kita kaya Kita ingin Agar supaya hidup kita kaya Baik secara rohani Baik secara Jasmani Di dalam setiap aspek Kehidupan kita Kita menjadi pengikut Kristus Yang boleh dikatakan Sebagai orang Yang kaya Nah Tuhan ingin Memperkaya Kehidupan kita Tetapi kalau kita Tidak hidup dekat Dengan Tuhan Kalau kita Tidak mengikut Tuhan Secara dekat Kita tidak akan Mengalami Berkat yang Tuhan berikan Kepada kita Banyak kali Kita mencoba Memperkaya diri Dengan cara Diri kita sendiri Dan kekayaan Yang kita Peroleh mungkin Disertai dengan Berbagai macam Susah bayar Tetapi kalau kita Sebenarnya Pengikut Kristus Kristus akan Memberkati Hidup kita Kristus juga Akan Memelihara Kehidupan kita Kekayaan Yang dia berikan Sehingga Tidak ada Susah bayar Kemudian Sebagai pengikut Kristus Sudara kita Melihat di dalam Yohanes Fasal yang ke-8 Ayat ke-12 Dalam Yohanes Fasal yang ke-8 Ayat ke-12 Disitu dikatakan Disitu dikatakan Maka Yesus berkata Pula kepada Orang banyak Katanya Akulah Terang dunia Barang Siapa Mengikut Aku Ia tidak akan Berjalan Dalam Of the world Whoever Follows me Whoever Follows me Will never walk In darkness But will have The life Of life Barang siapa Mengikut Yesus Dia tidak akan Berjalan Di dalam ke-8 Sebelum Kita mengikut Yesus Kita berjalan Di dalam ke-8 Before Following Jesus We walk In the darkness Saya dibesarkan Di dalam satu Keluarga Kristen Kakek saya Adalah seorang Pendeta Dari China I was born And grow In a Christian Family My grandpa From my mother's side Is a pastor From China Pada zaman Jepang Kakek saya Membawa mama Dan beberapa Paman saya Ke Indonesia Ke Kalimantan Barat Dan kemudian Satu hari Saya telpon Paman saya Yang paling besar Karena paman saya Yang paling besar Jadi dokter Di China Pada waktu Kakek saya Meninggalkan China Dia baru saja Memasuk ke universitas Jadi Kakek saya Bilang Di sini Di Indonesia Tidak ada universitas Maka kamu tinggal Di sini Bapak akan Beragak di Indonesia Melayani beberapa tahun Akan kembali Menjemput kamu I have a chance I will come back And I will come back And to meet with you But my uncle Told us Told me Since then He never See My Grandpa Anymore Sejahtera itu Karena zaman Jepang Maka kakek saya Meninggal Di Indonesia Di Pemianak Itu adalah Sesuatu hal Yang dia katakan Ternyata Pada waktu Kakek saya Meninggalkan Di China Itu adalah Perpisahan Terakhir Bagi dia Nah saudara sekalian Tapi mama saya Kemudian menikah Dengan papa saya Kemudian saya Dibesarkan Di dalam satu keluarga Kristen Tapi saya Pernah lima tahun Dia kekerjaan Pada waktu Saya berumur dari Tujuh plus sampai Sitar dua puluh dua Saya tidak pernah Bekerjaan Even though I was born And also Grow in Christian family I also have Some Times Darkness Times That I never Go to church For five years When I was Seventeen To Twenty Two I didn't But to church At all I lived In another City If you know If you know Kalimant West Borning There is a city Called Pamangkat Another city Called Pontianak I was born In Pamangkat My family Lived in Pamangkat And at that Moment I lived In Pontianak So from Pamangkat To Pontianak Is 176 Kilometer I used To be Use my Motor cycle Right Motor cycle From Pontianak To see my Family One day I just Take a bus To go back To see my Family And In the Noontime My dad And the Whole family Had lunch Together And my Father Asked me To pray To say Praise For the Lunch Everyone Ready For prayer Only me I don't Know how To pray I used My leg To touch My Young Brother And said Can you Rebless For my Dad For my dad But My dad Did not Save Anyone To me He Take Some Food And Put it On my Plants You You know How I How I Felt At that Moment It's Better For me To hear Some Rebuke Instead Of The love That showed My dad So After Lunch I Again Took The bus Back to The city That I Live And On The bus The Holy Spirit Speak To me The Holy Spirit Remind me Where Are you Now I Was A Sunday School Teacher Before Went To that City I Was A Youth Fellowship Leader Before But Today If I Say Grace For The Lunch I Don't Know I Cannot Do It Where Am I The Holy Spirit Walk In my Heart Remind me And Show Me That I Need His Salvation I Need His Love I Was Crying Us And I Pray To Lord Lord Jesus Forgive Me I Want To Come Back To You I Want To Follow You Again And After Coming Back To The City I Went Back To The Church I Remember The First Sunday When I Went Back To The Church Is A Missionary Who Shared And Who Called The Young People To Serve The Lord He Gives A Challenge To Serve The Lord And He Speaks About Mary He Said Mary Is An Ordinary Woman But When He Offering His Life To Jesus Hand To God Said God Used To Bring The Savior From Heaven To The Earth He Did And She Did An Extra All Everything So The Missionary Also Said That Whoever You Are If You Want To Say To The Lord Lord I Want To Serve You I Want To Lift Up My Life Into Your Hand He Can Also Use You Just As He Used Mary And He Used One Of The Example He Said Not Only A Good Mirror Can Reflect The Light But A Piece Of Glass That People Throw To The Root Side Can Also Reflect The Light At Night Night God Was Continued To Speak To Me I Remember That Night I Cannot Sleep I Cannot Really Sleep God Continued To Speak To Me Until I Said To God Lord Even Though I Am Not A Good Mirror I Really Said That Because I Mean That Because Just For Pray For The Lunch I Cannot Do It So I Know Who I Am I Know I Do Not Deserve For This Calling So I Told God God I Am Not A Good Mirror To Reflect To Reflect Your Life Your Light But Lord Maybe I Am Just A Piece Of Glass On The Wood Side If You Want To Use Me Lord I Am Ready And Praise Lord He Want To Use Me When I Decide To Become His Follower The Light Of The Lord Shine In Me Praise Lord And He Start To Modify Me He Start To Equip Me He Start To Use Me I So Thank For That So The Lord Can Use Us Whoever We Are As 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 We Want To Live Our Life Into His End He Knows Who We Are He Knows What We Need And He Also Knows How To Equip Us How To Use Us The Key Is Do You Want To Give Your Life To Him Do You Want To Follow Him If You Want To Follow Him Can Use You To Be A Follower Of Jesus Means To Also Hand Over The Authority Of Your Life Into Jesus Hand When You Hand Over The Authority Of Your Life Into Jesus Hand He Is The One Now Who Have Full Authority And He Can Use Your Life For His Purpose Not Your Purpose You Will Live With A True Purpose Of Your Life Menyerahkan Otoritas Hidup Adalah Suatu Proses Untuk Mengikuti Tuhan Bagaimana Kita Menyerahkan Otoritas Selalu Menggunakan Sebuah Rumah Untuk Menggambarkan Kehidupan Kita Hati Kita Hati Kita Seperti Sebuah Rumah Sudara Ku Yang Dikasih Di dalam Rumah Itu Ada Ruang Tamu Ada Ruang Pidur Ada Ruang Makan Sudara Ya I Always Use House To Explain Our Hearts So Our Hearts Just Like A House One Day We Went To Los Angeles And We Want To Live In One Of The Church Members House When We Went There The Church Member Is Out Of Town So We Called Them And They Said Oh Ya Just Go Welcome And We Put Our Key Under The Carpet You Can Just Take The Key And Go Into The House And See It As Your House Pretend This Is Your House So Do Whatever You Want And Called My Wife He Said Pretend As Your House See As Your House Not Your House See As Your House Is Is Different From This Is Your House If This Is Your House When You Go Into Real Living Room And You Said I Don't Like This Tower I Want To Change It If This Is Your House You Can Change Anytime You Want With Whatever Color You Want But If He Said See Is See As Your House Just Prepare Your So Sometimes Jesus Come Into Our Hearts Is He The Honor Of This Heart Or He Is Just Pretend He Own This Heart Kadang-kadang Kita Mengundang Yesus Masuk Ke Dalam Hat Kita Apakah Dia Mempunyai Otoritas Tenu Di Dalam Hat Kita Apakah Dia Dapat Mengubah Segala Sesuatu Di Dalam Hat Kita Banyak Orang Kristen Menganggap Yesus Kamu Duduk Di Ruang Tamu Saja Kapan Saya Membutuhkan Engkau Saya Datang Berdoa Kepada Yesus Tapi Jangan Masuk Ke Ruang Tidur Saya Ini Privacy Saya Yesus Tidak Boleh Masuk Ke Ruang Tidur Saya Dia Boleh Hanya Duduk Di Ruang Tamu Kalau Saya Perlu Saya Datang Ngomong Ngomong Sama Yesus Setelah Itu Ini Hidup Saya Bukankah Banyak Orang Kristen Demikian Kita Tidak Mengikut Sertakan Yesus Di Dalam Sebiak Aspek Kehidupan Kita Kita Hanya Datang Kepada Dia Pada Waktu Kita Perlu Setelah Itu Kita Bila Tuhan Yesus Duduk Di Sini Saja Jangan Mengganggu Hidup Saya Kalau Kita Hidup Demikian Kita Tidak Dapat Menjadi Pengikut Yesus Dan Kalau Kita Tidak Dapat Menjadi Pengikut Yesus Dapat Mengalami Berkat Yang Tuhan Yesus Sediakan Bagi Kita Dan Kita Tidak Akan Juga Mengalami Bagaimana Dihormati Oleh Bapak Di Surga Jadi Saudara Saudara Aku Yang Dekasih Apakah Kita Menjadi Pengikut Kristus Yang Sejati Apakah Kita Sungguh Menyerahkan Otoritas Hidup Kita Kepadanya Apakah Kita Berada Di Tempat Di Mana Yesus Berada Apakah Kita Mau Sungguh Mengikuti Teladan Daripada Tuhan Yesus Dia Mau Pakai Kita Seperti Dia Mau Pakai Maria Tetapi Apakah Kita Bersedia Pakainya My dear Brothers and Sisters Do you Want to Experience The Wondrous Of His Love Of His Mighty Hang Do you Want to Really See How You Can Be Honored By The Heavenly Father Follow Jesus Is The Key Mari Kita Berjukan Mari Kita Menenangkan Habis